Dampak virus corona menyebabkan tingkat okupansi hotel di kota Tegal menurun hingga di bawah 20%. Padahal dalam kondisi normal, tingkat hunian hotel di kota Tegal mencapai 50 hingga 60%. Perhiburan hotel dan restoran Indonesia menyebut, sebanyak 250 karyawan telah dirumahkan. Para pemilik usaha terpaksa melakukan hal itu demi efisiensi di tengah pandemi corona. Jika dalam dua bulan mendatang kondisi tak mengalami perubahan, dan tak menutup kemungkinan banyak hotel dan restoran akan berhenti beroperasi. Ketua PHRI kota Tegal berharap pemerintah kota Tegal mendengar keluhan anggota dan bisa memberi solusi dengan mengeluarkan kebijakan penangguhan pajak. Sejak pertengahan Maret, yang dirumahkan itu karyawan harian. Karyawan harian sementara ini. Kurang lebih kalau di saya 15 orang. Kalau kota Tegal kurang lebih sekitar 250-an lah hotel dan restoran. 53 perusahaan di kawasan industri Tangerang, Banten terpaksa menghentikan operasional perusahaan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dampak dari penghentian operasional perusahaan menyebabkan ratusan buruh dirumahkan dan ribuan buruh di PHK. PHK ribuan buruh ini diakui wali kota Tangerang Arief Wismansyah. Sejauh ini ada 53 perusahaan yang terdampak yang sudah melapor kepada di Snacker. Jumlah yang dirumahkan ada 651 orang dan jumlah yang di PHK 3042. Jadi total ada 3693. Untuk itu juga kita sedang berkoordinasi juga dengan di Snacker Provinsi dan Kementerian Tenaga Kerja kaitan permohonan untuk kartu prakerja yang bisa membantu meringankan saudara-saudara kita, masyarakat kita yang terkena dampak pemutus hubungan kerja. Para buruh khawatir PHK lanjutan akan terjadi dan berharap pemerintah bisa memberikan jaminan bantuan selama masa pandemi korona. Tim Liputa, CNN Indonesia.